Kita tidak pernah diharapkan untuk maju memperjuangkan Indonesia Tapi jangan dipercaya, kita juga bisa dikasih kesempatan untuk membawa nama Indonesia Kita bisa mengembangkan bakat kita, mengibarkan bendera Indonesia Seperti di daerah Pulau Jawa, kita bisa seperti mereka Kita menganggap diri kita kecil, karena kita punya tuban yang besar Kita bisa memiliki presiden segini Terima kasih Selamat siang buat kita semua Assalamualaikum, salam sejahtera Yang terhormat Bapak Bupati Sika Dan Pak Dandim Bapak Bapak Polres Dan semuanya jadi tidak bisa saya lakukan satu persatu Terima kasih untuk waktu yang Terima kasih untuk kesempatan, waktu yang sudah kalian luangkan buat Jenny Pendidikan Jenny sampai ke tempat ini Jenny mencapkan terima kasih Atas dukungannya Ini cuma mau bilang buat adik-adik Untuk penerus-penerusnya Jenny Tetap semangat Walaupun kita daerah NBT, daerah terkencil, daerah terkecil Kita tidak pernah diharapkan untuk maju memperjuangkan Indonesia Tapi Jenny percaya, kita juga bisa dikasih kesempatan untuk membawa nama Indonesia Kita bisa mengembangkan bakat kita Mengibarkan bendera Indonesia Seperti di daerah Pulau Jawa Kita bisa seperti mereka Kita menganggap diri kita kecil Karena kita punya tuban yang besar Kita bisa mengungkir presiden kita Jenny mencapkan terima kasih juga buat pelatihnya Jenny Yang selalu mencukup Jenny Yang selalu mensyukur Jenny Jenny mencapkan terima kasih buat payuan makamau KM Mil Buat orang-orang yang mencukup Jenny Jenny mencapkan terima kasih Jenny tidak bisa membalaskan apa-apa Hanya mencapkan terima kasih dan doa yang bisa ditanjutkan untuk kalian Buat adik-adiknya Jenny Ini adik letian Terima kasih untuk Dukungan kalian Selama Kak Jenny di pelatih Kak Jenny mencapkan terima kasih Semoga kalian juga bisa mengikuti Biasanya kakak Membawa nama Sika Membawa nama NTT Membawa nama Indonesia Membawa nama Indonesia Membawa nama Indonesia Membawa nama Indonesia Biasanya bagian Dan terima kasih Terima kasih Zeni Elvis Kausi Yang beberapa minggu lalu Mengharumkan nama Indonesia Di Kanjah Internasional Di SEA Games Dengan memperoleh medali perak Kausi adalah atlet kebanggaan Kabupaten Sika Dan Provinsi NTT Dan menjadi item Untuk pencaksilat Provinsi NTT 1974 sampai dengan sekarang Perkembangan pencaksilat di NTT Baru hari ini kita menghasilkan Seorang atlet internasional Untuk pencaksilat Dan ini bukan menjadi kebanggaan Kita masyarakat Kabupaten Sika saja Tetapi Kita semua masyarakat Provinsi NTT Terkait dengan Nona Jenny Elvis Kausi Seperti yang disampaikan Kita dengarkan tadi Mohon izin Bapak Dandim Anak ini Kemarin saya membawa dia Daftar di Koding Untuk mengikuti Masuk seleksi TNI Untuk di Koat Tetapi karena Pendaftarannya harus Di Denpasar Dan Dianya Anak kami Jenny ini Maunya saya yang mengantar Harus daftar di Denpasar Sedangkan Mohon izin Bapak Bupati saya Ditunjuk sebagai PJ Desa Nangahala ini Jadi tidak bisa meninggalkan Tugas Akhirnya Nona Jenny ini Batal untuk Tesnya Kemarin 2018 Siap 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 Yang berikut Perjalanan Anak kami Jenny Elvis Kausi Ini Panjang Dari Tahun 2011 Dia Menjadi Seorang Atlet Sampai dengan 2019 Ini Baru Kita menghasilkan Medali Emas Tiga Buah Dan Medali Perak Satu Buah Event Internasional Sehingga Besar harapan kami Dari pelatih Dari IMSI Kabupaten Sika Sekiranya Untuk Cabang Olahraga Pencak Silat Ini Di Kabupaten Sika Kita Ada Perhatian Lebih khusus Dan terutama Untuk Cabang Cabang Perorangan Karena cabang 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 Ini Sangat Menulang Sangat Banyak Menghasilkan Atlet-atlet Berprestasi Untuk Pencak Silat Pada Event-event Tingkat Kabupaten Dan Provinsi Maupun Tingkat Nasional Pencangkan Sehingga Harapan kami Kedepan Terkait Dengan Intervensi Dana Maupun Alokasi Alokasi Terkait Juga Dengan Peralatan Yang Sangat Minim Dari Kami Ada Bantuan Dari Pemerintah Sehingga Anak-anak Kami Anak-anak Kabupaten Sika Khususnya Di Cabang Pencak Silat Ini Bisa Seperti Jeni Yang Ada Ini Dan Kita Menghasilkan Jeni-jeni Yang Lain Kedepan Itu Saja Dari Kami Khusus Ipsi Kabupaten Sika Sekian Dan Terima Kasih Sekarang Selanjutnya Kita Dengarkan Pasal-pesan Dari Yang Memberikan Apresiasi Yang Setinggi-tingginya Kepada Anak Adik Kita Ini Elvis Khusus Kita Berikan Aplaus Yang Meriah Putra-putri Kabupaten Sika Ini Memiliki Potensi Yang Hebat Ini Harus Kita Akui Baik Di Bidang Olahraga Kesenian Dan Budaya Semuanya Kita Memiliki Ini Menunjukkan Bahwa SDN Masyarakat Kabupaten Sika Ini Potensi Yang Besar Jadi Kedepan Kita Bersama-sama Kita Membangun Satu Kekuatan Mengembangkan SDN Kabupaten Sika Yang Lebih Hebat Yang Bisa Bertarung Memberikan Mempersembahkan Secara Internasional Kita Lihat Di Bidang Sini Juga Seperti Mulai Adik Aziza Yang Bangku Komi Dan Lain-lain Mereka Sangat Diminati Ini Sudah Tingkat Internasional Komi Fahmire Kemudian Ditambah Lagi Dengan Anak Adik Kita Jini Ini Bagi Ada Saku Kepercaya Yang Ini Belang Kita Terpencil Tapi Kedepang Tidak Terpencil Lagi Internasional Ada Jini Yang Mere Yang Jadi Besar Terkenal Terakhir Jini Yang Dipimpin Orang Tau Yang Sudah Membuat Mereka Yang Terpencil Menjadi Besar Jadi Stop Menangis Yang Sudah Membuat Daerah Ini Terkenal Pemerintah Pemerintah Bisa Membuat Atresiasi Meribat Yang Pembinaan Khususnya Duk 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 Sampai Selesai Di Bajan Humas Koordinasikan TKU Koordinasikan Khususnya Untuk Masukkan Ini Sesuai Dengan Perakuan Daerah Yang Tiga Kita Memberikan Biasiswa Kepada Putra Putri Yang Depastasi Apalagi Ini Biasanya Sampai S2 Tidak Oke Pada Kesempatan Ini Tuga Tawaran Dari Bapak Dandung 16 33 Dari Dari Bapak Bapak Bores Dulu Diberi Kesempatan Untuk Melili TNU Atau PORI Untuk Itu Kes Dan Kita Akan Melili Jadi Ini Sekolah Untuk Perwira Jadi Setelah Tamatkan Dulu Perguruan Tidak Apalagi Dengan Tidak Olahraga Pendidikan Olahraga Ini Cocok Juga Di TNU Dan PORI Seperti Perwira Semapan Ini Sangat Cocok Tidak Dia Jaga Fisik Yang Harus Sempurna Yang Ternah Itu Menjadi Perseratan Untuk Bisa Menjadi Perhira TNI Atau PORI Jadi Jadi Kebanggaan Selamat Setelah Sampai Usu Pemirsa Pemirsa Muda Pemirsa Dan Adik Tony Setelah Tulang Dari Kulipun Mendapat Terat Ini Tugas Adalah Memberikan Pembinaan Kepada Adik Adik Supaya Pengalaman Bertarung Di Tignitas Interasional Itu Tidak Gampang Jadi Jangan Diam Harus Membagi Itu Kepada semua yang lain, sehingga seperti disampaikan oleh pelatih berikut nanti ada muncul jenis-jenis yang baru, nah itu yang diharapkan jadi, masyarakat sangat bangga kepada orang tua terima kasih sudah bisa mengusarkan jenis mendidik dengan baik dan para pelatih yang sudah secara tekun melatih kepada Ipsi yang sudah memanaj, mengkoronir cabang ini, sehingga bisa berprestasi di tingkat internasional dalam BC Games, yang ke-30 pada kesempatan ini, bukan saja kepada jenis, pemerintah dan kebijakan koni, saya ketika koni juga, 2020 mana, Pak rendahara sini 750 juta ya, nanti kita sekitar 200, sampai 300 untuk Ipsi dan bela diri lainnya dengan mereka butuh matra segala macam peralatan lalu kita berikan cukup besar kepada tinjung sudah ada buktinya yang sudah pasti yang sudah alokasikan dari penisai diri dan teman-teman bersama diri dan bapak-bapak tersegal selamat menikmati Amin Amin selamat menikmati selamat menikmati